Jadi kamu sebagai menantu, gak pernah tuh ya mengalami ketegangan-ketegangan bersama ibu mertua? Sebenernya kalau ketegangan, bete tuh ada. Kayak karena aku sama ibu ya gimana sih kayak anak sama ibu gak mungkin kita full isinya manis-manis semua. Kamu bete biasanya karena apa? Bete sama ibu karena apa ya? Karena apa ya? Apa ya? Oh enggak, emang karena misalnya cucu juga. Misalnya dikasih apa tapi gak ngomong. Coklat gitu. Kalau ibu dikasih coklat, kamu jadi bete ya. Kalau ibu pernah bete sama kamu, garang-garang apa? Kita tanya aja sama ibu. Silahkan tanya ibu. Gak tau kan? Gak tau? Gak tau? Gak tau. Silahkan duduk. Gak apa-apa? Selamat, mari liat. Selamat, mari liat. Kita ketemu lagi. Terima kasih. Udah diundang lagi. Mas, mas, terima kasih juga. Silahkan duduk. Silahkan duduk. Ibu mertua yang ini, idaman ini kayaknya. Kita gak tau sama sekali loh, beneran. Beneran loh, gak setting-setting loh. Ini udah gak tau loh. Aku ngumpet. Ya ampun, ngumpet di studio lain. Demi ya. Tiktokan aja kayaknya udah jadi hobi ya sekarang. Buat, ya kan umur kan nambah terus. Tapi kan jiwa gak berumur. Iya, betul sekali. Coba kita akan tanya-jawab ya. Ada QN-nya, coba kita mau tanyakan. Bunyinya adalah, coba kita buka. Karaman, dibuat Karaman ya. Istriku gengsian banget. Terutama gengsi minta maaf. Aku terus yang lala untuk minta maaf. Aku harus bilangin istriku gimana. Gitu. Gengsian banget. Anda saran gak, Karaman? Karaman, ini juga gengsian banget. Istrinya gengsian kalau minta maaf. Padahal salah. Aku terus jadi suaminya. Terus yang minta maaf. Sebagai lelaki, kita aja terus minta maaf. Itu emang udah kodratnya kayaknya. Enggak, itu sifat ibunya. Oh iya, ibunya. Jadi kalau pasangan salah, supaya konflik tidak berkepanjangan, aku yang minta maaf. Walaupun pasangan yang salah. Itu aku. Begitu ya. Enggak ada perasaan kesalahan, nyesep atau... Ya iyalah, pasti. Pasti. Tapi keadaan menjadi membaik dengan mbak Dewi Ma? Iya, jadi itu kan melepaskan diriku sendiri untuk belajar. Oke, aku yang minta maaf. Dengan pemikiran supaya kembali adem. Gitu. Jadi gak penting siapa yang salah, siapa yang penting adalah... Kan udah sebelnya udah duluan. Begitu minta maaf, itu juga jadi menterapi. Oh, kalau minta maaf ya, itu sebelnya berkurang. Iya. Oke. Ini, oh ini. Ada-ada video nih soalnya ya. Ini video Rama. Mungkin aku gak tau ini curahan hatinya atau gimana ya. Karena dia tuh udah pesel banget kalau disuruh istrinya TikTokan. Ya kan? Coba kita lihat ini kontennya. Aduh, jago juga. Acting ya, tembiasanya. Acting, editing. Konsep dari berdua. Ibunya tinggal ikut aja ya. Ibunya ikut aja. Oke, baiklah. Ibu sekarang juga harus ikut aja. Karena kita akan memberikan challenge ya. Challenge TikTokan. Untuk semuanya. Wah, kita mau lihat tadi ini jokiatu. Aku tuh gak bisa goyang dari dulu. Paling gak bisa. Coba, coba yang ini. Coba kita lihat ini. Tentangannya yang seperti ini. Ayo, bener-bener. Bisa, bisa, bisa. Oh, ramah ajarin. Ajarin. Aku nih, aduh. Oke ya, oke ya. Kurang mundur gak sih kita? Di sini ya? Oh ya, pasti bisa ya. Oke, siap mainkan musiknya. Iya, itu gimana? Tari gimana? Joket. Bener kan? Ramah yang jago loh.